Jalan Legislatif di Kabupaten Konawe bernama Wadio diperiksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Konawe karena diduga gunakan ijasa palsu. Saat mendaftar ke KPU beberapa waktu lalu, nama yang tercantum di ijasa dan kartu tanda penduduk atau KTP Wadio berbeda. Setelah diperiksa kurang lebih 4 jam, Wadio bersama kuasa hukum yang memberikan penjelasan terkait dugaan ijasa itu. Kuasa hukum terlapor, Aspin mengatakan, ijasa tersebut tidak menjadi masalah karena telah diakui negara melalui putusan pengadilan. Saya akan memberikan keterangan sebagaimana yang telah terlapor oleh klien saya beberapa minggu yang lalu. Saya datang ke sini menampingi dengan adanya panggilan klien saya. Jadi, menginggapi atas laporan yang ditunjukkan oleh klien saya, Bapak Haji Muhammad Wadio, itu tidak benar apa adanya karena kami sudah klarifikasi dan sudah memikirkan keterangan. Mengapa demikian saya katakan seperti itu? Karena kami berdasarkan dengan putusan pengadilan. Sebagaimana putusan pengadilan telah merujuk bahwa di situ ada pergantian perubahan nama. Untuk laporan yang dilayangkan terkait dengan Pak Wadio ini, itu terkait dengan laporan dugaan pidana pemilu pemalsuan dokumen dalam hal ini surat keterangan perubahan nama pada ijasa dari nama sebelumnya yang digunakan itu dalam ijasa itu adalah PT, kemudian diubah ke nama Muhammad Wadio. Nah, saat ini laporan itu sudah kami laksanakan, kami registrasinya itu di tanggal 19 minggu lalu. Kemudian kami juga sudah membahas bersama dengan teman-teman dari GAKUM, Sentra Penegakan Hukum Terpadu di Bawaslu. Kemudian proses klarifikasinya sudah mulai kami lakukan itu sejak hari Senin. Dalam pemeriksaan ini, satu saksi panitera pengadilan negeri Unaha masih belum memenuhi panggilan. Padahal, Bawaslu telah mengirim undangan sebanyak dua kali. Alpagala melaporkan dari Konawe.